Setelah sekian lama penggemar tinju tidak menyaksikan aksi mengagumkan dari seorang Manny Pacquiao Akhirnya minggu kemarin 11 Desember kita kembali menonton laganya Meski tidak sebrutal seperti masa jayanya, namun dengan hadirnya Pacman dalam duel di atas ring sudah bisa mengobati rasa rindu penggemar Laga yang berlangsung di Seoul Korea Selatan itu merupakan laga amal Dimana Pacquiao melawan seorang praktisi bela diri dan seorang Youtuber dari Korsel Yani Dekayu Saat di ronde pertama, Pacman bermain lebih santai karena ia sadar bahwa ini hanya laga amal Namun Pacquiao sesekali menyerang Ronde kedua, di ronde ini Pacman masih belum menampakkan kebrutalanya Tak terkecuali lawannya, ia seperti lebih gesit lagi Namun Pacquiao sesekali menyerang Dan tibalah pada ronde ketiga, di ronde ini penggemar tinju mulai dibuat takju Pasalnya Pacman tampil lebih agresif Meski usia sudah 43 tahun, namun di ronde ini Pacman masih seperti berusia 30 tahun Pukulannya yang keras hingga membuat penonton bergemuruh Tak terkecuali di ronde keempat, Pacman masih mampu mendominasi pertandingan Pukulan kombonya masih ia keluarkan Hingga membuat Dekayu kewalahan Dan di akhir ronde ini Pacman mampu menjatuhkan lawannya Beruntung, Bell masih membantunya Ronde kelima, meski Pacman sudah pensiun 6 tahun yang lalu Namun aksi di ronde ini masih membuat penonton terhibur Apalagi Dekayu menampilkan tarian Ali Shuffle Yang membuat Pacman tertawa Dan di pertengahan ronde, Pacman memukul talu ke belakang Hingga Dekayu minta waktu istirahat sejenak Dan tibalah pada ronde terakhir Karena laga ini hanya berlangsung 6 ronde saja Meski ini hanya laga amal Namun Pacman ingin menumbangkan lawannya Dan benar Pacman berhasil menjatuhkan sang Youtuber Namun ia masih mampu bangkir lagi Namun Dekayu kembali dapat ditumbangkan Setelah duel ini selesai Akhirnya Pacman yang keluar sebagai pemenangnya Dengan kemenangan Mutrak Usia memang tidak berbohong Jika melihat laga kemarin Kita langsung teringat bagaimana Aksi mengagumkan dari seorang Pacman 15 tahun yang lalu Dimana saat itu ia masih menjadi monster yang menakutkan Dan seperti inilah aksi di masa jayanya Super Phantom Weight Champion of the World Manny Pacman Pacquiao Manny Pacquiao Ya, dialah salah satu petinju tak terbantahkan Sebagai salah satu yang terhebat dalam pentas tinju dunia Sejak menapaki karir sebagai petinju profesional di tahun 1195 Dan kala itu usianya 16 tahun Pacquiao telah mengoleksi derapan gelar juara dunia di kelas yang berbeda Prestasi Pacquiao yang kini berusia 43 tahun ini Dengan rekor pertandingan 72 laga itu Bakal sulit disamai oleh petinju-petinju lainnya Dan berikut adalah rekor kehebatan Pacquiao Dalam kiprahnya di pentas dunia tinju Pacquiao adalah satu-satunya petinju Yang mampu mengoleksi gelar juara di delapan kelas berbeda Gelar juara tinju dunia yang pernah dikuasai oleh Pacquiao Yakni kelas terbang Yakni meraih Sabu WBC saat usianya 19 tahun Kelas bantam super yakni meraih Sabu IBF Pada tahun 2001 saat usianya 21 tahun Prestasi nomor 2 Mene Pacquiao yang sulit dilampaui oleh petinju lainnya Yakni satu dari dua petinju Yang ia mampu menjadi juara dunia di enam kelas berbeda Satu petinju lainnya selain Pacquiao yang mampu melakukannya Yakni Oscar De La Hoya Yang juga menjadi juara di kelas bulu super Kelas ringan Kelas ringan super Kelas welter Kelas welter super Dan kelas menengah Prestasi nomor tiga Yang juga mustahil dilakukan oleh petinju lainnya Yakni petinju tertua Yang sukses meraih titel juara di kelas welter Yakni gelar WBA super Yang diraih oleh Pacquiao atas Kate Turman Pada tahun 2019 lalu Kala itu Pacquiao sudah berusia 40 tahun Meski jarak usia keduanya sangat jauh Namun Pacquiao mampu meladeni turman Hingga ronde terakhir Dan ia mampu meraih kemenangan Prestasi nomor 4 yakni dialah satu-satunya petinju asia yang mampu menjadi juara dunia yang lebih dari 4 kelas berbeda Prestasi nomor 5 yakni dialah petinju Filipina pertama yang menjadi juara dunia di kelas ringan, kelas welter dan kelas menengah junior Lanjut nomor 6 Prestasi Mene Pacquiao yakni dalam kurun waktu 10 tahun Sejak tahun 2005 hingga tahun 2015 Ia telah mencatatkan sejumlah penjualan siaran saluran televisi bayar pertayang sejumlah 19,2 juta pembelian Jumlah pembelian sebanyak itu menghasilkan pendapatan 1,2 miliar USD atau hampir 16 triliun Dan itu penjualan dan hasil yang sangat fantastis Meski ia sudah 8 kali mengalami kekalahan sepanjang karirnya Namun tetap saja namanya tak pernah pudar dalam karir tinjunya Ya begitulah sebarang terringkasan singkat tentang Mene Pacquiao dalam dunia tinju Yang prestasinya sulit dilampaui oleh petinju lainnya Terima kasih telah menonton!